Poco dikabarkan akan segera meluncurkan smartphone seri terbarunya untuk kelas menengah premium Poco F5 Series. Lumerahnya, Poco memang selalu meluncurkan smartphone berperforma tinggi melalui lini seri F. Oleh karena itu, ini akan menjadi smartphone yang sangat handal di kelas harganya. Seri ini setidaknya terdiri dari dua modal, Poco F5 5G dan Poco F5 GT. Poco F5 Series dikabarkan merupakan rebranding dari Redmi K60 Series. Ponsel Xiaomi baru telah terdaftar di database SIME dengan nomor modal 23013RK75C versi China. Tipser Merkul Sharma telah melihat daftar yang diklaim di situs web sertifikasi IEC. Kemungkinan besar bahwa hape terbaru yang mengusung nomor modal 23013PC75G merupakan model global. Ini menunjukkan bahwa peluncuran global Poco F5 5G sudah semakin dekat. Perangkat lainnya dengan nomor modal 23011310C juga telah muncul di database SIME dan diakini sebagai Poco F5 GT di pasar global atau Redmi K60 Gaming edisi eksklusif untuk pasar China. Poco F5 Series akan membawa penawaran kelas atas dengan peningkatan yang signifikan. Meski daftar sertifikasi tidak menyertakan informasi tambahan terkait spesifikasi ponsel, namun beberapa bocoran telah mengungkap beberapa detail dari kedua perangkat ini. Simak luasal lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Pada sisi bodi fisik, Poco F5 Series akan mengemas desain kekinian dengan bingkai data. Bodi ponsel ini terbuat dari bahan kaca yang kokoh dan juga tangguh berkat rating IP53 tahan terhadap debatnya. Bagian depannya menampilkan gaya pancol sebagai wadah kamera selfie dan dikelilingi bezel minimal. Untuk spesifikasi layarnya, Poco F5 Series akan menampilkan visual layar yang mengesankan, di mana perangkat akan mengusung panel layar Super AMOLED 1 miliar warna dan memiliki tingkat ketajaman Full HD Plus atau 2Key. Kontras warna yang ditampilkan sangat baik dan juga jernih dengan kecerahan layar puncak 1300 nits, apalagi sudah dilengkapi sertifikat HDR10 Plus dan Dolby Vision. Layar pada ponsel ini juga mendukung refresh rate adaptif hingga 120Hz. Ponsel akan secara otomatis menyesuaikan refresh rate berdasarkan konten yang dikonsumsi sehingga konsumsi dayanya lebih efisien. Dalam artian, teknologi ini akan menyedat konsumsi daya yang rendah saat diaktifkan, karena layar akan secara otomatis menyesuaikan kecepatan refresh bergantung pada konten yang ditampilkan. Untuk perlindungan ekstra, koning Gorilla Glass 5 juga turut dihadirkan untuk meminimalisir kerusakan pada layar akibat benturan atau goresan benda tajam. Pada sektor dapur pacunya, Poco F5 series akan memiliki performa yang sangat handal di kelasnya dengan bekalan prosesor kelas atas. Untuk Poco F5 5G yang akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang diproses dengan fabrikasi 4nm. SoC ini menjanjikan CPU dan GPU 10% lebih cepat dengan inti Cortex-X2 3,2 GHz, serta kecerdasan buatan EI 20% lebih baik dari model sebelumnya. Efisiensi dayanya pun meningkat 30% berkat teknologi proses 4nm oleh TSMC. Hal ini membuat Snapdragon 8 Plus Gen 1 memiliki kecepatan yang sangat tinggi diimbangi dengan penggunaan baterai yang awet. Di sisi lain, Poco F5 GT akan mengandalkan chipset yang lebih tangguh, Snapdragon 8 Gen 2 yang merupakan chipset terkuat dari Qualcomm saat ini. SoC ini memiliki inti CPU Kiro yang menyertakan satu inti utama berdasarkan ARM Cortex-X3 pada 3,2 GHz. CPU-nya diklaim 35% lebih cepat dengan efisiensi daya 45% lebih baik. Demikian pula untuk GPU Adreno lebih bertenaga 25% dibanding generasi Gen 1. Snapdragon 8 Gen 2 juga hadir dengan peningkatan di aspek pengolah kecerdasan buatan. Qualcomm mengklaim kinerja kecerdasan buatan di Snapdragon 8 Gen 2 bakal bisa mendongkrak fungsi kamera serta pemrosesan bahasa yang lebih mumpuni dibanding generasi sebelumnya. Kemampuan tersebut hadir berkat adanya fitur Snapdragon Smart yang didukung prosesor Qualcomm Hexagon untuk EI, serta teknologi Qualcomm Sensing Hub dan Snapdragon Sight. Kemudian untuk mendukung akses multitasking yang lebih cepat, Poco F5 Series dibekali dengan RAM seluas 8 dan 12 GB berjenis LPDDR5X terberu. Dan storage seluas 128 dan 256 GB turut disematkan sebagai ruang penyimpanan yang lebih ideal dengan jenis penyimpanan UFS 3.1. Sistem operasional ponsel ini akan menjalankan OS Android 13 terbaru dengan interface MIUI 14. Poco F5 Series kabarnya mampu menembus skor AnTuTu kurang lebih sekitar 1 juta poin. Perangkat ini jelas sangat mampu memenuhi kebutuhan penggunanya mulai dari daily driver hingga gaming berat. Beralih pada bagian fotografi, perangkat digabarkan akan membawa pengaturan 3 kamera belakang. Diharapkan kamera utamanya beresolusi lebih tinggi dari 64 MP disertai teknologi PDAF Voice untuk Poco F5. Lalu disandingkan dengan ultrawide 8 MP dan kamera makro 2 MP. Rangkaian kamera ini mampu menghasilkan pemotretan dengan tingkat detail yang baik dan terkesan realistis. Dilengkapi dengan kualitas daya rekam video 4K 60 fps. Namun cukup disayangkan tidak mendukung fitur Jiro Ais untuk kestabilan videografinya. Kemudian untuk kebutuhan selfie-nya, disematkan sensor 20 MP di bagian depan dengan kualitas daya rekam video 1080p saja. Beberapa fitur koneksi lain turut disematkan pada kedua ponsel, seperti konektivitas 5G, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, Dual Speaker Stereo dari JBL, Infrared Blaster, Vapor Cooling Chamber, USB Type-C dan USB OTG. Serta sensor sidik jari di samping bodi ponsel. Lubang jack audio 3,5 mm dan slot microSD sudah tidak lagi tersedia. Dalam hal sumber daya, Poco F5 series ditopang oleh kapasitas daya baterai 5000 mAh yang mampu bertahan lama, dengan pengisian daya cepat 67W atau 120W. Selanjutnya, terkait soal harganya. Jika menilik dari spek yang ditawarkan, kedua ponsel ini jelas menyasar pada level premium. Poco F5 series atau seri Redmi K60 varian China diperkirakan dibanderol di kisaran harga 4 jutaan hingga 5 jutaan untuk varian terendahnya. Jelas harganya sangat terjangkau jika dibandingkan dengan smartphone lain di kelasnya. Untuk tanggal peluncurannya, Poco F5 series diperkirakan akan memulai debutnya di pasar China dengan nama Redmi K60 series pada kuartal pertama 2023. Terdapat spekulasi yang menyebutkan, tepatnya akan diluncurkan pada Januari mendatang, dan kemudian akan debut sebagai Poco F5 5G series di pasar global dan India, juga Indonesia setelahnya. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya, guna memperoleh informasi terupdate dan lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Poco F5 series, hingga waktu peluncurannya nanti. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.